Pemirsa Polres Cianjur kembali tetapkan tersangka pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Oknum Guru Ngaji di Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Kita ikuti liputan selengkapnya. Cianjur kembali menjadi sorotan atas kemunculan bauta sedap bernama peristiwa pencabulan yang dilakukan seorang Oknum Guru Ngaji terhadap anak-anak perempuan di bawah umur, usia 13-14 tahun di Ciranjang, Cianjur. Kejadian ini bermula adanya laporan salah satu orang tua korban kepada pihak kepolisian bahwa anaknya telah dicabuli tersangka AW. Saat diamankan polisi dengan barang bukti lima baju gamis, lima buah celana panjang, dan satu buah handphone, tersangka mengaku masih ada empat korban lain yang diperlakukan tidak senonoh dengan modus pengabdian kepada guru agar menuruti nafsu bejatnya. Pada tanggal 7 Februari 2021, Polres Cianjur, Khususnya Kalbeteng, mendapatkan laporan adanya perbuatan cabur, yang dilakukan oleh saudara AW, 31 tahun. Tanggal 9 kemudian dilakukan penangkapan atau selaporan dari orang tua, anak-anak yang berumur sekitar 13-14 tahun, yaitu anak-anak yang mengaji dengan tersangka bernama AW, 31 tahun. Itu kalau dari kelaku sendiri bisa mengimimi korban dengan apa? Jadi pada saat selesai mengaji, itu pelaku bernama AW ini, kemudian mengajak korbannya ini dengan cara mengatakan, ayo ngabdi ke guru, kemudian setelah itu memperlihatkan handphonenya yang berisi tentang video, mohon maaf, video porno, diperlihatkan kepada korban-korbannya. Jadi korban itu kemudian dicabuli oleh persangka, baik itu dipegang mohon maaf kemaluannya, maupun sampai kemudian dilakukan dicium, kemudian sehingga kemudian keluarlah, mohon maaf ke laki-laki hanya, tersangka. Korban sementara yang melapor ada 5 orang, ya kemungkinan akan bertambah lagi, karena peristiwa ini dilakukan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang. Atas perbuatannya tersangka telah melanggar Pasal 82 Ayat 1 dan atau Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada berhubungan intim. Berarti kemaluan kamu di apa? Dipegang-pegang atau dikulum atau di apa? Di oral. Di oral. Oh aku udah ngerti. Itu di luar kelas. Beres ngajar? Ada yang ber tiga? Gak ada. Sampai tujuh orang ngelakuin gak bareng? Terisang gak, terisang gak? Ada yang langsung berdua gak? Ada yang langsung berdua gak? Ada yang langsung berdua gak? Oh langsung berdua tuh gimana itu? Berdampingan. Belirannya. Tanpa busana semuanya apa gimana? Ada yang seperti video gak? Itu tanpa busana atau gimana? Tidak ada yang pergi busana semuanya pakai busana. Kamu pakai samping sengaja? Iya. Pengakuan tersangka yang membawa bola bel MI pun dalam pelaporan di kepolisian mendapatkan reaksi keras dari profesi guru madrasah Ibtidaya. Iman Sulaiman untuk kabar Changer TV. Kerana entertainment. Iman Sulaiman sengaja. Oke. Pakai kubur